Pertugas haji Indonesia telah memastikan seluruh persiapan di Armusna sudah selesai. Sesuai jadwal, jemaah calon haji akan mulai bergerak ke Arafa menggunakan moda transportasi yang telah disiapkan untuk melaksanakan wukuf pada Jumat nanti. Jemaah calon haji Indonesia juga diingatkan untuk tidak perlu membawa peralatan masak saat menjalankan ibadah di Armusna. Saat rangkaian puncak haji, jemaah akan mendapatkan konsumsi secara penuh, baik makan pagi, siang, dan malam. Pada musim haji sebelumnya, kemendak RI memang tidak menyediakan konsumsi bagi jemaah selama beribadah di Armusna. Karena petugas sulit mendistribusikan konsumsi di tengah lalu lintas yang padat. Namun tahun ini diberikan konsumsi secara penuh. Selama di Armusna, jemaah akan mendapatkan 15 kali jatah konsumsi yang meliputi 6 kali makanan siap saci, serta 9 makanan segar. Semua paket itu dibagikan pada hamin 1 pelaksanaan wukuf di Arafa, yaitu pada 8 Zulhijjah, atau 14 Juni hingga 13 Zulhijjah, atau 19 Juni mendatang. Di luar itu, jemaah masih mendapat snack atau makanan ringan, serta konsumsi pelengkap lainnya. Setiap maktab telah disediakan dapur untuk mengelola makanan-makanan siap saci yang sudah dikirim terlebih dahulu. Nanti, beberapa hari ke depan ini di Armusna, berjalan dengan baik dan pancar. Segala upaya yang sudah kita lakukan, kita juga sudah cek semua ini, semua fasilitas di Arafa, dan faktanya memang banyak. Ya banyak, semua kita cek, ada yang tidak kita cek tadi, mulai toilet kita cek, ruangan kita. Siska Harliana, RBTV melaporkan.